Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam bertemu kembali dengan saya MJ Music Studio Oke, kali ini saya tidak mau buat lagu, tapi saya akan buat studio band digital Apa fungsinya? Studio band digital ini kita sudah siapkan semuanya, peralatannya, termasuk dalam studio band itu komplain, dan mixer ini juga sudah kita atur, ini akan memudahkan kita pada saat membuatkan sebuah lagu Jadi tidak perlu mengatur mixer lagi Nah, biasanya yang utama itu adalah drum, saya pilih FVC, di sini Di FVC ini presetnya banyak, tapi saya biasanya menggunakan 2V saja, karena saya suka dengan suara senar Oke, kemudian yang kedua itu biasa ada gitar, gitar saya pakai gitar, itu pakai plugin tambahan, namanya Slayer 2 Nah, saya pilih Chuck Metallica Nah, di sini saya middle-nya saya naikkan menjadi 7V, biasanya saya gunakan, kemudian bass-nya saya pun gunakan jadi 5V, dan treble-nya saya 10V, dan empty-nya tube, cabinet-nya combo Dan coils-nya saya gunakan 2V, yang lebih nge-bass suaranya Seperti suaranya Kemudian temp-nya saya naikkan menjadi 85V, biasanya saya menggunakan 85V temp Dan pernah saya gunakan 90V, biasanya untuk lead Nah, release-nya saya gunakan 85V, kemudian D-key saya gunakan 85V, oke Untuk setting, suaranya seperti itu, setting gitar, selesai Kemudian ada bass, bass, saya menggunakan bass, nah di sini bass-nya saya gunakan full, sedangkan middle, 3, treble, 4, 4 Seperti suaranya Seperti suaranya Seperti suaranya Kemudian ada piano Piano ini biasanya saya gunakan rhythm, jadi saya pakai alt keys Ini original piano Viano Enaknya di dengar Kemudian saya tambah bagian citrus, citrus Nah ini untuk sound effect Di sini banyak efek-efek Sound-sound effect gitu Presetnya banyak Nah, tapi saya pilih biasanya pilih yang octaver, orkestra Nah, biasanya untuk suara string sih Suaranya kurang lebih seperti ini Kemudian Udah, cuma ntar aja sih Biasanya aku tahu Kemudian kita masuk ke mixer Di mixer ini banyak rak, channel rak Nah, seperti itu Nah, seperti itu Kemudian Tambahkan efeknya sound-goodizer Seperti ini Dan tambahkan lagi Fruity Reverb Tool Seperti ini Presetnya saya biasa menggunakan small studio Oke Dan biasanya saya tambah lagi Saya timpa lagi Untuk sound-goodizer Nah, seperti itu Lanjut Kita masuk ke channel 2 Untuk slayer Gitar Ya Klik Jangan lupa di klik ya Di insert tool Klik control Oke Masuk Kita tambahkan Sound-goodizer Fruity Reverb Tool Preset Small Studio Oke Seperti itu S Ini bisa Ini bisa Saya kita tolongkan nanti Masuk ke VBS Channel rak 3 Klik CTRL L Kemudian Fini Slot 1 Sound-goodizer Tambah Slot 2 Fruity Reverb Tool He represents Small Studio Oke Biasanya disini saya tambahkan lagi ke layer 2 nya ada Philip Reset bass ABS nah seperti itu oke saya biarkan aja terlalu tinggi dia suaranya kita turunkan signikit tips ya sound disini tidak boleh lebih dari 0 karena pada saat nanti kita edit suaranya terlalu besar terlalu keras jadi di speaker pecah kemudian ketawa putih limiter resetnya Max loudness hai hai oke nah terlalu rendah kita naikkan terserah nanti teman-teman mau di point berapa tingkat kekuatannya masuk ke channel keempat akhir-akhir untuk akustik piano klik Hai semuanya sound goodizer klik ke-3-2 Hai semuanya hai hai oke tambah lagi biasanya pilih limiter Hai pilih presiden axlowness ke-2 nah ini hanya contoh nanti kita bisa selesaikan pada saat pembuatan lagi kita atur lagi misalnya Oke lanjut ke calon kelima klik ctrl L Tepuk nike Kilo Klater limiter keli presiden axlowness kok aku telah menyebabkan sonet suara fo k k k k kurang lebih seperti itu nah setelah selesai semua masuk di tekan master sama tekan sound good measure sama putih revoke to pilih presentnya small studio quick ok protikometer ada ada fold ya kemudian kita masuk ke slot 3 masuk echo kemudian presentnya stereo separation nah disini saya pilih yang setelah selesai nah inilah semua disini hal saya biasa saya gunakan jangan lupa di save ya di save kita pilih tempat penyimpanannya oke ini project lagi saya template selesai studio studio ganti band studio oke nah inilah semuanya saya bisa menggunakan ini cukup ini dan sound effectnya juga disitu oke terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman semuanya menonton video saya kita akan ketemu lagi di tutorial pembuatan lagu sederhana dengan template yang sudah kita buat jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semuanya gratis oke sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya jangan lupa bahagia terima kasih terima kasih